Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel youtube saya yaitu Kang Riaidi. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membahas seputaran Microsoft Word teman-teman ya. Di sini akan saya bahas yaitu seperti ini teman-teman. Bagaimana sih cara mengatur jarak dokumen di Microsoft Word menjadi 1,5 teman-teman ya atau 1,5. Kadang kan kita diminta oleh dosen kita atau misalnya kita sedang bekerja ingin membuat tugas kerjaan agar lebih rapi. Kita bisa atur jarak spasinya teman-teman ya, jarak dokumennya menjadi 1,5. Jadi caranya bagaimana? Simak video ini sampai selesai, oke. Nah, di sini langkah pertama teman-teman masuk dulu ke dokumen atau file yang mau di edit ya. Saya kasih contoh misalnya ini adalah dokumen, ini dokumen contoh saja. Kemudian teman-teman di pencet CTRLA. Jadi terblok semua ya. Oke, apabila sudah terblok semua, ini adalah cara pertama. Teman-teman bisa klik yang di bagian home ini. Kemudian di bagian paragraph kan ada lambang seperti ini. Paragraph spacing. Teman-teman langsung pilih yang 1,5 ini teman-teman. Dan di sini jaraknya sudah mending ya. Tapi menurut saya ini masih kurang rapi. Kita masuk ke langkah yang kedua. Saya back dulu ini ya. Nah, teman-teman di klik CTRLA lagi sampai terblok semua. Nah, di sini di bagian paragraph ini teman-teman klik yang petunjuk ke kanan bawah ini ya. Oke. Nanti akan muncul seperti ini. Teman-teman langsung pilih yang spacing. Kemudian karena ada before dan after nih. Teman-teman bisa diisi misalnya 6pt. Yang before 6pt, yang after juga 6pt. Oke. Kemudian di lens spacingnya teman-teman bisa di klik 1,5 lens ya. Seperti ini. Kemudian kita coba pilih OK. Dan hasilnya lebih bagus teman-teman ya. Jadi jarak antar, apa namanya? Antar paragraph juga lebih rapi. Kemudian jarak antar barisnya juga lebih rapi. Oke. Mungkin sekian dulu trik dari saya. Bagaimana cara mengatur jarak di word ya. Mengatur jarak menjadi 1,5. Nah, apabila ada pertanyaan bisa tulis di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum.